Halo boys, apa kabar? Nah di video kali ini, gue bakal lanjutin konten Cita Fistories dan kali ini gue akan kencan dengan 2 cewek baru boys yang belum gue pacarin, yaitu si Citra dan Tasha. Tapi sebelum itu, gue cekin makasih buat kalian yang udah support channel ini dengan cara subscribe. Buat kalian yang baru nonton atau baru ujurin, boleh dong support juga channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya dan pilih yang all agar kalian dapat notifikasi setiap video game baru yang gak upload. Oke, let's go boys! Kalau gitu gue bakal ambil sampah dulu dong boys. Kita mulung dulu, siapa tau dapat yang berharga kan? Dan kita minta restu dulu sama Pak Tatang nih. Gak ada bercanda. Kita perlu beli tiket untuk kencan boys. Untuk ajak si Tasha biar bisa ngedate sama kita nih. Kita butuh beli tiket yang ini, tiket Book Festival. Gue udah beli tiket Book Festivalnya, sekarang tinggal nyari si Tasha-nya nih. Biasanya hari Sabtu gini ya, Tasha itu ada di area 3 boys. Di dekat tanah kosong itu loh. Yang biasa 3 bocil cewek yang sering ngumpul. Nah itu Tasha tuh. Kebetulan emang ada Jessica. Pagi Tasha, pagi Jess. Wah, emang cerah nih cuaca nanti. Tasha. Oke, kalau gitu gue bakal kasih tiketnya sama Tasha. Oh, apakah kamu ngajakku untuk kencan? Aku tunggu kamu di halter bus di area 4 sebelum jam 11 siang pada hari Minggu ya. Oke deh Tasha, kalau gitu gue bakal langsung aja boys. Ke hari Minggunya, langsung tidur kitanya. Dan gue ada janji Tasha di area 4. Kalau gitu gue bakal dandan dulu ya. Kita ganti baju dulu boys. Mau ketemu sama cewek cantik berkacamata nih. Kayak dosen-dosen bu guru-bu guru gitu loh. Bu guru yang baru tamat, masih muda gitu. Gue bakal pakai baju rompi untuk temuin Tasha. Oke, sekarang waktunya kita meluncur boys. Menuju ke area 4. Sudah-sudahan Tashianya gak nunggu lama ya. Dan bener aja dong Tashianya udah nyampe duluan boys. Padahal gue udah buru-buruin loh. Halo kaget sama, aku baru saja datang kok. Yuk kita pergi. Yuk lah Tasha, kita pergi. Kami sampai di tempat diadakannya pameran buku menjelang siang. Wah, Tasha cantik banget boys. Yuk kita kesana, kata Tasha. Tasha tampak bersemangat dan tak sabar untuk menuju ke lokasi pameran. Oke, tunggu aku ya. Kami pun masuk ke dalam lokasi pameran buku. Wah. Di dalam ruangan itu, tampak buku di mana-mana sejauh mata memandang. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Wow, kata kaget sama. Wah, kemana dulu ya? Kesini. Ah, disitu kayaknya bagus. Kata Tasha. Tasha terlihat senang sekali. Matanya berbinar-binar melihat semua buku di depannya. Eh, maaf ya. Aku terlalu semangat nih. Gimana menurutmu kaget sama? Kayaknya semuanya menarik. Kalau kamu mau kemana dulu, Tasha? Kalau gitu, kita mulai kesini dulu yuk. Wah, ini buku yang selalu aku pengen nih. Ini juga kayaknya bagus. Kita pun berjalan-jalan sambil melihat-lihat buku yang ada di sana. Itu ada diskon juga loh, guys. Kalau kalian perhatiin ada diskon 10%. Wah, yang ini impor loh. Aku selalu ingin punya yang ini, kata Tasha. Secara tak sengaja, Tasha mendekatkan mukanya ke mukaku untuk mengambil buku yang ada di rak belakangku. Ia ada dekat sekali denganku. Waduh, aku jadi gugup gini jadinya. Eh, mukamu merah loh. Kamu sakit ya, kaget sama. Yuk sini. Ia menggenggam tanganku dan membawaku ke area istirahat di luar gedung. Apa matamu berkunang-kunang? Pusing? Kaget sama? Ia terlihat sangat khawatir. Ah, aku gak apa-apa kok. Keduanya saling diem. Ah, itu ada minuman dingin. Kamu mau, Tasha? Boleh, kata Tasha. Aku pun menuju ke penjual minuman, memesan dua gelas minuman dingin, lalu memberi satu gelas minuman pada Tasha dan duduk di sebelahnya. Tasha terlihat salah tingkah. Ia duduk di sebelahku sambil memainkan rambutnya. Sekarang muka kamu loh ya merah. Kamu gak apa-apa, Tasha. Ah, enggak. Aku gak apa-apa kok, kata Tasha. Sepertinya Tasha sadar kenapa mukaku merah tadi. Dan itu membuat mukanya semakin memerah. Himut banget ya muka Tasha yang memerah. Eh, yuk lanjut. Masih banyak area yang belum kita datangin loh. Yuk, kata Tasha. Kami pun lanjut melihat-lihat semua area yang ada. Tasha terlihat tertarik dengan semua topik buku yang ada di sana dan terlihat sangat bersemangat. Wah, gak kerasa ya. Tiba-tiba udah sore aja, kata Tasha. Makasih banget ya ke Gezama udah mengajakku ke sini. Iya, aku juga senang kok, Tasha. Beneran nih kamu senang juga, kata Tasha. Ya jelas dong. Hmm, yang kamu suka pameran bukunya atau nemenin akunya, kata Tasha. Tiba-tiba Tasha bertanya sambil menatapku dalam-dalam. Aduh, aku jadi gugup lagi. Pasti mukaku saat ini merah padang. Ya iyalah ditanya kayak gitu, boys. Hmm, gumamku. Gak usah dijawab kok, kata Tasha. Aku juga senang jalan-jalan sama kamu gini. Wah, ternyata lampu hijau nih, boys. Ah, iya, kata Kegezama. Aduh, kok aku jadi salah tingkah gini ya. Kami pun kembali ke Citampi dengan bus. Kami banyak mengobrol tentang banyak hal selama dalam perjalanan. Aku senang sekali hari ini. Aku harap hal ini bisa meningkatkan hubunganku dengan Tasha di masa yang akan datang. Mantul, boys. Kencan sama Tasha. Nah, sekarang poin gue sama Tasha udah bintang tiga sih. Hatinya bintang tiga. Mantul nih, boys. Mantap betul. Hubungan gue sama Tasha makin meningkat nih. Wah, senang deh. Hati Tasha udah tiga. Bisa gue aja kencan sekarang. Kencannya seru banget loh. Sampai Tasha sama main karakter. Karakter utama kita mukanya merah padam dua-duanya. Dan sekarang kita lanjut kencan sama si Citra, boys. Tasha kan udah. Di video sebelumnya juga udah sama Jessica. Nah, sekarang kita langsung gas. Dan kita kunjungi lagi Pak Tatang nih. Pak, habis kencan nih. Gue pengen beli lagi nih tiket kencan. Untuk kencan bersama si Citra. Kalau Citra kita perlu yang beli tiket konser, boys. Nah, tiket konser yang udah gue beli. Sekarang tinggal nyari si Citranya aja. Hari Sabtu sih biasa dia di area tiga ya. Nah, di dekat sini nih. Di samping Sarah sama si Isma. Wah, ada dua sekarang yang gadis berjibab. Pagi Citra. Gue punya tiket nih tiket konser. Mau ikut nggak? Oh, apakah kamu mau ngajakku untuk kencan? Aku tunggu kamu di halte bus di area empat ya pada hari Minggu. Oke deh Citra. Kalau gitu langsung aja boys kita tidur. Biar cepet hari Minggu nih. Kamu punya kencan dengan Citra pagi ini. Kamu sebaiknya bergegas ke halte bus area empat nih. Oke, kita kencan sama Citra boys. Tapi jangan lupa dong. Ganti baju dulu kencan sama si Citra. Kita pakai baju yang hitam aja boys. Nah, sekarang kita udah sampai di area empat. Mudah-mudahan Citra nggak nunggu lama ya. Oh, udah sampai duluan juga dong Citranya. Sama kayak Tasya tadi. Halo, pagi Citra. Udah nyampe aja nih. Halo, kagian sama. Aku baru sudah datang kok. Yuk kita pergi. Pagi itu, kami berdua pergi ke tempat konser yang diadakan di kota menggunakan bus. Akhirnya kami tiba di lokasi konser. Di luar area panggung sudah banyak orang yang menunggu dan juga panitia yang menjual berbagai merchandise boys band kesukaan Citra. Oh, ternyata kita pergi ke konser boys band boys. Wah, kayaknya kita belum boleh masuk ya, kata Citra. Iya. Yuk kita lihat dulu Cit. Melihat merchandise yang ada. Wah, ini aku belum punya nih. Ini juga, kata Citra. Eh, coba lihat tiket yang kita bawa deh, Citra. Tiket VIP. Bonus gratis 2 merchandise eksklusif. Wah, berarti tinggal dipilih 2 merchandise mana yang kamu mau, kata kagian sama. Iya. Yang mana ya? Yang ini sama yang ini deh. Hehehe, hujar Citra. Citra membawa merchandise yang dipilihnya, lalu langsung memeluk tanganku. Makasih ya, hujar Citra. Iya, kataku. Aduh, kok dedekan gini ya? Eh, kamu keringatan loh. Kamu nggak apa-apa, kagian sama. Eh, enggak. Memang agak panas ya di sini. Iya ya. Yuk kita lihat lagi. Mungkin kita sudah boleh masuk, Cit. Yuk, kata Citra. Ternyata pada saat itu kita sudah boleh memasuki ruangan konser. Tempat yang kita dapatkan lumayan dekat dengan panggung. Wah, dekat banget ya dengan panggungnya ya, kata Citra. Iya ya. Eh, kagian sama. Tolong cubit pipiku dong. Hah? Cubit pipi kamu? Kenapa, Cit? Aku harus mesti ini. Bukan mimpi. Kata Citra. Aku pun nyubit pipi si Citra. Aduh. Sakit tau. Kan kamu yang suruh aku nyubit pipi kamu, Cit. Tapi nggak usah keras-keras kali. Hehehehe. Tiba-tiba area panggung menjadi terang. Para fans yang menonton bersorak-sorai. Ternyata pertunjukan sudah dimulai. Pertunjukannya memang bagus. Tapi itu tidak seberapa dibanding dengan semangat yang ditunjukkan Citra. Aku senang sekali melihatnya begitu bersemangat dalam mengikuti setiap lagu yang mereka bawakan. Dan sinar matanya yang berbinar-binar. Tak terasa akhirnya pertunjukannya pun selesai. Dan kita pun keluar dari area pertunjukan. Memang beda ya kalau nontonnya live kayak gini. Kata Citra. Lebih semangat gitu. Kerasa banget moodnya. Hehehehe. Kamu emang senang anggota yang mana dari boy band tadi Cit? Eh? Yang mana ya? Ada sih yang paling imut. Yang mana itu? Dia emang ada di konser sih. Tapi dia bukan anggota boy band. Kata Citra. Bukan anggota boy band. Terus yang mana Cit? Ada deh. Kata Citra. Udah ah. Pulang yuk. Eh? Kok gitu Cit? Dan kami pun kembali ke Citampi menggunakan bus. Aku senang sekali hari ini. Aku harap hal ini bisa meningkatkan hubunganku dengan Citra di masa yang akan datang. Wah gila boys. Kencan sama Citra. Kita pergi nonton konser boys band nih. Dan hati Citra udah tiga. Dan hubungan gue sama Citra juga meningkat nih. Mudah-mudahan Citra bisa jadi calon istri gue nih. Di Citampi Stories. Oke itulah kencan gue bersama Tasha dan Citra nih boys. Menurut kalian. Event kencan yang paling seru siapa nih? Untuk yang tiga cewek baru. Citra, Tasha, atau Jessica. Komentar di bawah video ini ya. Jadi gue tau. Dan kalau kalian mau talk up mobile game di kodasya aja boys. Karena mudah, murah, dan cepat lagi. Serta kalau kalian suka dengan channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan pilih yang all. Agar kalian dapat notifikasi setiap video game baru yang gak upload. Dan jangan lupa share video gue di sosial media kalian. Di Facebook, Whatsapp, Instagram, TikTok. Semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih dan jadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.